Oke, Assalamualaikum teman-teman, jadi balik lagi di podcast Kejar Tayang, dikejar-kejar sampai Tayang. Dengan narasumber yang sama, Noval Gindi, ini adalah narasumberku yang berapa ya, dual 3. Sebenarnya ini orang-orang lama juga ya, cuma kembali lagi. Nah, judul kali ini tuh plise sih, mending kuliah online atau offline. Sebenarnya ini pilot yang kita pelajar di Turki ya, mending online atau offline, lebih produktif mana sih? Online atau offline, kalau di pikir-pikir, kalau kok gimana, Gindi? Merasa produktif mana? Dua-duanya sih produktif sih, tergantung bagaimana cara mengolah waktunya sih. Bagi orang pintar. Mungkin orang pintar, Was. Kalau pintar sih nggak ngaruh ya, orang pintar mungkin, yaudah lah, apa bedanya gitu ya? Kayak lebih terserah gitu, kondisi gimana pun dia selalu siap. Karena ada satu, karena ada, ada yang bilang gini, Percuma pintar, tapi kalau tidak di disiplin. Percuma IQ tinggi, tapi kalau tidak di disiplin. Tidak berguna IQ Anda. Oke, at least dia pintar. Pintar bener, tapi tidak berguna kalau tidak di disiplin. Berguna, semakin berguna ketika dia pintar dan dia di disiplin. Karena orang yang pintar bakal kalah sama orang yang disiplin gitu. Karena dia yang disiplin ini bakal berkembang dengan sendirinya gitu. Sedangkan pintar kan dia merasa pintar. Dia merasa pintar dan, oh udahlah, gue nggak butuh ini, gue nggak butuh ini. Misalnya dia di 50 nih. Sedangkan yang bodoh ini di 20. Tapi kan si bodoh ini, dia disiplin dalam semua hal. Dia bakal berkembang terus dan bakal mengejar si pintar. Dan si pintar ini bakal setelah terus karena dia merasa dirinya pintar. Nah, setidaknya orang pintar model pintar. Maksudnya orang bodoh tidak disiplin. Realitanya seperti itu. Jadi, orang pintar pun masih selalu menang. Masih di angka tengah. Karena yang bodoh selalu tetap bodoh. Udah bodoh tidak disiplin. Benar nggak? Betul. Orang pintar lawannya itu good lucking. Orang pintar apa? Orang pintar lawannya good lucking. Oh iya. Jadi, ada persaingan. Eh, itu nggak ente udah jelek. Eh, pendengar-pendengar bodoh. Ente udah jelek, tidak pintar, tidak disiplin. Yakin? Tidak akan pernah mencium aroma kesuksesan. Tidak apa tergantung. Kalau baik-baiknya, iya bodoh tidak pintar dari sini, tapi orang lainnya kaya. Jadilah Mario Dandy. Jadilah Mario Dandy. Ini pengajaran. 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 Oke, oke. Cara mengajar dosen. Cara mengajar. Satu. Yang kedua, berapa banyak konon yang diberikan. Oke, oke. Benar-benar sih. Nah, ada dosen yang tektokan sama muridnya. Iya kan? Nah, dan itu aku baru rasain sekarang. Jadi, setiap satu atau dua lembar yang diajarinnya, satu atau dua slide yang diajarinnya, nah, dia bakal nani atau dia bakal tektokan sama muridnya. Oke. Ini online ya? Ada juga yang nggak, ada juga yang langsung beras gitu. sejam. Masuk kaget. Sama-sama. Itu kayak aku, pelajaranku. Itu full sejam. habis itu arah. Lanjut lagi. Sejam, arah. Itu online atau offline? Itu offline. Eh, itu online. Online. Oke, oke, oke. Nah, bedanya gini, Mas. Offline sama online ya, menurut aku ya. Lebih banyak konu di online daripada di offline. Oke. Iya sih, iya sih. Karena di online itu tidak ada berblit-blit. Orang nggak ada yang intrupsi. Orang yaudah hadir gitu. Hanya sekedar gitu. Nah, maupun ada orang yang tidak hadir gitu. Iya, iya sih. Dan nggak ngaruh kayak gitu. Nggak ngaruh, bener. Nah, contoh. Offline sama online. Tentang konu itu tadi. Di offline. Topik yang sama? Topik yang sama, jelasnya. Dengan topik yang sama. Dengan topik yang sama, kalau dia kan pakai ini. Pakai slide apa sih? Power PowerPoint. Pakai PowerPoint. Nah, di offline, misalnya dia buat PowerPoint sampai 50 alaman. Di offline, dia cuma bisa bahas 10 doang tuh. Iya, benar-benar. 10 kan? Dari 50. Nah, sedangkan di online, dia bisa 11 sampai 50. Iya sih. Aku ngerasa sendiri, aku malah banyak pelajaran yang tanpa PowerPoint. Jadi dia tuh aja ngomong doang. Oke. Ngomong doang, kasih sumber, yaudah, cari sendiri. Sumbernya ABCDF, yaudah. itu bingung banget sih. Apalagi aku anak IPS yang bukan orang yang suka baca, itu bingung gitu. Gimana dapet poin yang dia sampaikan tuh. Dan apalagi juga murni, full ngomong doang, tanpa PowerPoint, itu pusing sih. Kayak, gimana mereka narkah. Apalagi aku abis ini mau ujian kan tanggal 10 April nanti. Oh, bertanggal 8? Mei. 2 Mei. Lama banget. 2 Mei sampai 8 Mei. Gila sih. Oke. kayak beda banget ya antara pengajaran kita dan online dan offline. Offline tuh mungkin lebih kayak, apa ya, kita tuh hadir udah capek. Dan aja juga udah tau, orang pada capek. Tapi kalau sekarang ini udah, dia gak ambil pusing. Yang penting kamu harus menerima omongan saya dengan apa yang saya ajarkan. Gitu sih. Nah, kalau di aku, rata-rata itu bisa 2 kali arah kan? 2 kali istirahat berarti? 2 arah. Iya bener, 2 kali istirahat. Yang itu, gimana sekali istirahatnya tuh mungkin 10 menit, paling lama 15 menit. Oke, oke. Dengan konus sebanyak itu kan? Mungkin 1 jam di awan kita masih fokus gitu kan? Bener, bener, sejam kedua itu mana ada? Setengah jam udah, bujar setengah jam. Nah, setengah jam lah. Oke lah, taruh lah. Nah, setelah itu kan enggak. Udah kemana-mana fokusnya? Mungkin gini sih, karena kita dulu pernah ngasih online 1,5 tahun full. Kita lebih semangat ketika online yang pertama jaman COVID. Lebih bertanggung jawab kayak online hadir gitu. Kayak, mungkin karena kita belum terbiasa dengan online ya. Jadi online itu sebuah hal yang wah harus ada. Tapi sekarang, karena udah kita 2 tahun kuliah itu full online mungkin. aku ngerasa ya. Semester ini bener. Nah, setelah 2 tahun kita online. Jadi kayak, udah berpola. Kita udah tau pola dan, ya gitulah gitu. Dan, aku ngerasa online, offline atau offline itu, enggak ada bedanya dapat nilai bonus atau jelatnya. Aku online ya biasa-biasa aja. Cuma, yaudah gitu. Buka ya biasa-biasa aja. Ada yang malah jublo. Jadi kayak, yaudah, kayak enggak ambil pusing gitu. Jadi kayak lebih arah fokus yang, yaudah, menyebutkan diri. Nah, tapi dampaknya, kuliahku tidak sentuh. Jadi kadang gitu loh, berusaha untuk mengatasi kejenuhan dengan aktivitas lain, tapi kuliahku, saya tidak langsung, kukuruhankan gitu loh. Karena bosen. Bektem gitu loh. Bener. Nah, emas, ngerasa nggak yang sekarang itu kayak, kita udah tau polanya yang seperti Mas bilang. Terus, kayak di absen juga. Gitu kan. enggak di absen. Enggak di absen dan asenkron. Jadi kayak banyak yang upload-upload video, udah gitu. Terus ujianku, tapi kagetnya banyak tes. Dan dia zele. Jadi kita dikasih waktu untuk jalan sama satu jam doang. Tes. Aku mending ODEF, tapi kan enggak ada ODEF kan. Kok ada ODEF nggak gitu? Oh, ada. Aku ada ODEF. Nah, tapi gini Mas, Mas bisa ngerasain kan? Bedanya pas kita ujian offline atau online. Padahal waktunya sama. Tapi, kayak lebih, lebih, kalau aku sih, kalau aku lebih ngeri. Ujian online. Benar, benar, benar. Lebih ngeri banget. Lebih ngeri banget dikejar waktunya gitu. Kejar waktu dan, karena gini, karena kita offline, kita tuh nggak bisa nyontek. Sedangkan online, itu bisa nyontek, orang yang fokus nyontek. Tapi, orang yang fokus nyontek, itu nggak fokus pada ujian. Nyari jawaban terus, tapi nggak fokus ujiannya. Apalagi, aku son-son-sonnya, tahun terakhir banget, semester donem akhir, itu mah, ngerasa kayak, gitu. Jadi kayak, buka dua lembar dikit, lihat waktu, buka dua lembar dikit, lihat waktu, tiba-tiba udah, 10 menit hilang. Jadinya kayak, lebih kerasa habis waktu, menjawab ujian online, daripada offline. Belum lagi, dimana? Terbatas. Benar. Mas, dapat nggak, apa ujian, yang harus ditulis, di kertas, terus di foto? Aku. Yazula itu. Iya, Yazula. Ada kan? Kita tulis di kertas, terus di foto, aku pindahin ke Microsoft Word, di convert ke PDF, kirim. Lima kali proses. Aku nggak. Aku foto, langsung foto itu, langsung kirim. Jadi aku nggak peduli, walaupun jbg. Jadi, ada yang harus word, ada yang nggak. Cuma aku udah nggak peduli, aku udah nggak sempat kayak gitu kan. Kalau kami gitu, jadi, ibaratnya gini mas, kita ujian itu 60 menit, tapi kita cuman, merasakan 50, 45 menit, atau 50 menit. Karena, 10 menit itu untuk, melakukan proses seperti itu gitu. Kalau di offline kan nggak, kita full. Misal, ujian aku kayak, ujian 2 jam tuh, offline. 2 jam. Full. Yaudah, mikirin, ini jawabannya apa nih, nomor 1 sampai 5 gitu. Nah, kalau ini kan nggak, udah kita mikirin, jawabannya 1 sampai 5 ini, lalu upload fotonya, kontrol segala macam. Itu yang membuat kayak, lebih, apa ya, lebih ngeri, kalau ujian online. Nah, apalagi kalau kita di Indo, 2001 ke Indo, kalau misalkan di Sajuk itu, kalau misalkan kita, nggak uploadnya lewat batas, otomatis jangkapnya, nggak ujian. Harus di-legi gini. email hoja, aku di Indo, bermasalah gini. Tapi itu, progresif banget. Itu susah banget. Jadi, aku ngerjakan selalu, nggak pas deadline, hamil 2 menit, tapi hamil 10 menit bahkan. Takutnya ada apa-apa kendala, aku tuh udah email duluan. Nah, jadi kayak gitu. Itu capek banget sih, apalagi di Indo. Kayak, gimana? Walaupun di Turki pun, saya sangat bingung aslinya. Kayak takutnya ada kendala website, atau gimana pun gitu kan. Ini mas, balik lagi ke pertanyaan mas, produktif mana? Nah, mas gimana jawaban mas, terkait hal itu? Lebih produktif, online apa offline? Kalau masuk sendiri. Kalau berbagai aspek produktif, jujur produktifan, kayak gini, kayak misalkan, kalau aku di kelas, maka aku produktif ketika dapat kuliah. Produktif yang lain, aku nggak seaktif, kayak nggak nyari-nyari browsing, nggak searching, itu nggak, jadi sekedar kuliah, terus pulang, hanya aktifitas tertentu yang aku ingin. Misalkan kayak aku radio BPI, aku radio terus, yang stagnan. Sedangkan kalau saat ini, kuliahku down, tapi aktifasku banyak. Cari seminar, cari ini, cari ini, cari informasi, semua gitu. Bisa searching. Jadi, kalau offline mas, ini fokusnya kuliah. Kuliah aja. Tapi kalau misalnya untuk kehalian lain, cuma radio BPI Turki. Iya, hanya aktifitas yang terstruktur. Misalkan aku radio, aku ya sebitang jauh terus di radio. Sedangkan aku sekarang. Karena energi sudah habis. Habis di kuliah. Habis di kuliah. Karena dari kita hadir. Karena energi terkumpul di online ya? Iya. Kehidupanku jadi banyak. Makanya bisa mencari jalan-jalan yang lain. Makanya aku kayak bikin podcast lagi yang, itu kan udah lama kan? Gue aktifin lagi. Nah, makanya aku sekarang kayak pengen, kita podcast terus. Ada random topik, kita langsung podcast. Karena juga ini adalah karya. Karena online itu gabut banget gak sih? Bener, bener. Dan juga itu adalah karya terakhir kita. Itu sih yang. Iya gak sih? Karena kalau kita udah lulus, aku yakin kita udah beda dunia. Dan kita akan paham. Ya sih, Kinji udah kerja. Saya aku, oh iya, wasibu udah kerja. Jadi kayak, ini karya terakhir kita. Makanya aku pengen banget mengembangkan, bersama teman-teman yang, karena kita bertiga ya, sering podcast ya. Makanya aku pengen ada karya-karya seperti itulah. Jadi yang dapat gue ambil dari Mas nih, kalau misalnya kuliah offline, untuk merelekskan Mas itu dengan Radio BP Turki. Tapi kalau misalnya online, untuk mencari fokusnya Mas, dengan mencari jalan lain, mereleksnya kuliah. Jangan gitu. Enggak, Jol. Enggak reklas kuliah juga. Stres juga kuliah ini. Coba gini. Tentunya kayak, kuliah, gue udah tau polanya gimana. Tinggal. Atau gak kalau misalnya yang, atau gak kalau yang, yang di ini, yang direkod. Yang direkod. Ah, yaudah direkod, terus absen gak masuk, ngapain aku masuk? Kan gitu kan? Iya, lebih kayak gitu. Kayak, yaudah lah, toh juga. berarti, berarti, kalau, iya juga sih. Gue, gue lagi rileks nih. Nonton kuliah. Nonton kuliah. Bener, bener. Aku gitu. Kayak aku, minggu depan mau vise, anjing, yaudah aku tadi sebelum aku chat kau, aku nonton, iya kan? Iya, iya. Jadi kayak, ya, ya buat apa? Ya, masih bisa ke Arab tuh. Itu kan kayak, gue pengen nyari fokus gue. Kan gini kan, gue pengen nyari fokus gue dulu nih. Gue ke Arab. Udah bosan, bosannya udah penat di sana kan, balik. Udah capek, gak ada duit. Gak ada duit. Capek nih. Udah nonton kuliah lah. Dan kuliah juga gak peduli, kayak, yaudah aku tonton dulu. Karena aku gak tau materinya apa, tapi yaudah aku tonton dulu. Jadi gitu loh. Iya kan, tonton. Pokoknya, yaudah tonton gitu kan. Oh, ternyata seperti ini gitu. Oh yaudah gitu. Yaudah balik lagi. Cari kesibukan lain. Apa ntar radio lagi deh gitu. Emang beda-beda manusia ya. Berarti fokusnya sekeren emang. Pas online kuliah, relaxnya ke radio BB Turki. Nah pas online, relaxnya ke kuliah malah. Fokusnya ke yang lain. Itu hebat. Gak hebat juga sih. Itu lebih tidak bertahun-jauh. Lebih tepatnya. Aku mengakui hal itu. Tapi emang, gimana ya? Dibalik polanya ya. Entah itu dibalik, entah aku terbalik gitu. Tapi emang, makin sekarang makin capek sih aku. Mudah tidak bersemangat. Wah ini menarik nih. Tidak punya, apa ya? Semangatku mulai turut. Sudah tidak bersemangat? Nah, judulnya itu. Nanti aku tulis. Oke. Di next. Next lagi. Besok atau nanti lah. Misalnya. Tapi itu sih, kenapa aku bikin podcast. Ya itu. Karena itu karya terakhirku. Sama kalian-kalian sih. Karena sejujurnya aku bikin podcast sama kalian. Ya kita bertiga doang kan. Dari kita COVID-2020, 2021, time skip, 22-22, gak pernah sama sekali, 22-22. kodong itu yang kita call. Oh iya. Dan aku sekarang tahu, kalau misalkan kita bertiga, itu sonutsnya kurang. Lebih enak personal dua, nanti dua lagi. Itu lebih enak. Karena kalau bertiga ya, guyon. 15 itu banyak keguyon semua. Pokoknya kan lebih jelas, point of view masing-masing. Tapi bisa juga sih mas, kalau misalkan bertiga. Bisa juga. Susah sih ya, bagi durasi dan baik lagi masing-masing. Kalau aku lebih enak sekarang, polanya sama kau ini, nanti sakip. Karena kalau sama sakip itu udah bosun. Aku sama sakip terus. Karena sering kita. Dan kita juga satu dipertemukan di radio. Makanya kayak yaudah, jangan berteman lagi lah sama sakip. Tadi judul apa? Judulnya tadi? Judulnya tadi? Kali offline atau online? Enggak. Yang nanti. Oh nanti. Hilangnya semangat. Hilangnya motivasiku. Oke, sekian. Cukup kita hari ini. Terima kasih udah mau dengerin di podcast Kejarta yang. Nanti sama kindi lagi. Kita sering nanti sama kindi terus ya. Selama aku kosong, aku bikin sama kindi. Oke? Nanti kalau bosan sama kindi, sama sakip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.